Pemirsa Masyarakat Adat Kerom bersama gabungan tokoh pemuda melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati Kerom pada Senin pagi kemarin. Mereka menuntut agar Bupati Kerom Muhammad Markum segera menyerahkan SK Pelantikan Wakil Bupati Kerom untuk dilantik. Sejumlah masyarakat Adat Kerom pada Senin siang melakukan aksi demonstrasi dan mendatangi kantor Bupati Kerom di Arso Kota. Mereka menuntut agar Bupati Kerom Muhammad Markum segera menyerahkan SK Pelantikan Wakil Bupati Kerom yang baru. Para pendibu yang terdiri dari Masyarakat Adat Kerom ini diterima langsung oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Kerom, Sucahyo Agung yang ditampingi pelaksana tugas Sekda Kerom Asisten 2. Seorang tokoh perempuan Adat Kerom yang juga ikut berorasi Ana Maria Borotia mengatakan bahwa tuntutan mereka cuma satu, yaitu dipercepatnya pelantikan Wakil Bupati Kerom. Tuntutan demo hari ini tuh yang pertama tuh proses SK. Jadi tanggal 21 Desember itu Pak Gubernur sudah kirim SK seluruh Pak Sekda Provinsi Papua buat SK, surat ke Mendagri untuk segera menyerahkan SK pelantikan Wakil Bupati Kerom. Ternyata surat itu memang sudah ada di Menteri, ternyata sampai di sana Pak Bupati memblokir supaya, eh Pak Malang supaya SK itu jangan diterbitkan oleh Mendagri. Makanya kami datang ke Dewa hari ini mempertanyakan Bupati ada apa sebenarnya Pak Bupati bisa memblokir itu. Kalau bisa, kalau Pak Bupati tidak memblokir, kalau bisa Pak Bupati yang mempercepat SK ini. Sementara itu Sekda Kabupaten Kerom, Blasius Waluyoy saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, beliau mengatakan untuk Wakil Bupati diserahkan kepada mekanisme partai di mana telah dilalui beberapa tahapan-tahapan. Dan hingga kini pemerintah Kabupaten Kerom masih menunggu konfirmasi dari Jakarta terkait SK tersebut. Terkait dengan Wakil Bupati, kita ini kan serahkan kepada mekanisme partai. Tentu kemarin itu sesuai dengan tahapan dari pihak legislatif sudah memaksanakan penilaian dan sudah diusulkan berjenjang ya kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya kepada pemerintah pesan. Kita sekarang sedang menunggu hasilnya. Jadi kalau memang sudah ada keputusan dari atas, saya pikir Bupati juga konser. Selain menyampaikan aspirasi mereka, masyarakat juga melakukan aksi memblokade kantor pemerintahan Kerom hingga tuntutan mereka dilaksanakan. Dari Arsokota, Andre Woria Ainyus Jebura melaporkan.